Tak terima lahan seluas 1 hektare hendak diserobot dan dikuasai oleh sekelompok orang yang mengaku suruhan pejabat di kota Palembang, pemilik lahan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta akhirnya melapor ke Polda Sumsal. Terus, saya desak tadi, siapa yang nyuruh kamu? Harno Coyo, kata dia. Yang menyuruhnya adalah si, yang mengatakan itu adalah si Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, mahabar ya Ramadan. Kami dari pimpinan dan staf PT Bilya Utama Group bersama-sama mengucapkan selamat meninaikan ibadah puasa juburan suci Ramadan yang ke-1443 Ejria. Inilah ketegangan antara pemilik lahan dengan orang suruhan pejabat tersebut. Pemilik lahan bersih tegang dengan sekelompok kuli bangunan di pinggir Jalan Soekarno-Hatta. Awalnya pemilik lahan, Polma Sihombing, 52 tahun, warga Komplek Gria Kenten Damai, Kejabatan Sako, tak sengaja melihat aktivitas di lahan yang menjadi miliknya. Polma melihat ada orang yang hendak menguasai lahan seluas satu hektare miliknya, tepat di pinggir jalan pada Sabtu pagi. Saat dipergoki, ternyata benar orang tersebut hendak memasang pagar di lahan miliknya. Spontan saja, Polma langsung meminta kuli untuk berhenti dan menanyakan siapa yang menyuruh. Seseorang yang mengaku mandor kuli bernama Yono menjelaskan jika dirinya dan rombongan disuruh pejabat di kota Palemba. Saya lihat sudah dipasang, sudah dipasang, sudah dipasang, saya masukkan mobil punggus itu, saya pulang untuk memanggil pengat. Saya ini tukang saja, saya ini adalah disuruh yang punya tanah, kata dia. Ada, saya piralkan tadi itu di apa saya, di HP saya. Terus, saya desak tadi, siapa yang menyuruh kamu? Harno Joyo, kata dia. Yang menyuruhnya adalah si, yang mengatakan itu adalah si Yono. Yono, Yono. Kepala tukangnya tadi. Harno Joyo itu wali kota ya? Harno Joyo itu wali kota. Biar sedikit, Pak, biar ada kejelasan. Kita tugas kita bergawai di sini apa? Bukan, ya kan sudah ada direkam galuh. Sedangkan tinggal ngirim ke situ kan bisa. Bapak cuma kerja ya di sini? Ya kami itu bergawai, Pak. Berapa ada bergawai di sini, Pak? Bapak, ini koordinaturnya? Pokoknya sudah lah, Mas. Sudah, Mas. Kami itu enggak galah, Mas. Ibaratnya nak petil-petil nak jawab yang nanti. Pokoknya tadilah sudah direkam galuh sama Bapak itu. Tinggal ngirim, Pak, ya sudah. Jadi kita cuma disuruh, Pak, ya? Mendapati lahannya hendak dikuasai oleh orang suruhan pejabat, Tolma didampingi kuasa hukum yang mengambil langkah hukum untuk mengungkap oknum pejabat yang menyerobot lahannya tersebut. Disampaikan kuasa hukum Maruli Simbolon, jika tanah miliknya seluas 1 hektare di kawasan Jalan Soekarno-Hatta memang sedang dalam proses berperkara di pengadilan. Diketahui juga jika pemilik lahan memiliki sertifikat sah dari tahun 1982, sedangkan pihak yang berperkara dengan dirinya suratnya tahun 2003. Kuasa hukum juga menegaskan bahwa pihak lawan yang berperkara dengannya telah sepakat akan mengembalikan lahan miliknya melalui proses persidangan. Sekarang ini di pengadilan sudah sedang dalam berproses. Ya, kita tunggu nanti putusan pengadilan seperti apa. Namun yang sangat ketergesalkan ada orang yang menamakan diri sebagai tukang. Tukang ini tadi sudah pemilik tanah sudah menyampaikan bahwa ketika ditanya ada seseorang yang bernama Harno Joyo. Begitu. Langkah hukumnya kita akan mengadukan tindakan hukum setelah gugatan ini kita akan mengadukan ke Polda, ke kepolisian. Kita serahkan. Kita ini kan negara hukum. Maka sebagai masyarakat yang sedang hukum, kita melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur. Jadi nggak bisa dong masalah serobot. Kalau bisa begitu, besarnya suara, suara saya, suara kita, kita berbuat aja. Kita bilang aja itu istana gubernur jadi hukumnya nenek moyang kita. Langkah hukum yang ditempuhnya ini dilakukan untuk mengungkap oknum yang melakukan pemagaran di lahannya yang sedang dalam proses perkara tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.